sobat viewers kita coba setting dulu ya dan ini hasilnya dan disini terlihat ini kamera juga terlihat jelas ya walaupun handphonenya tadi jadul daripada tidak dipakai sayang dan kita bisa manfaatin buat CCTV sobat viewers Oke sebelum lanjut ke video jangan lupa support channel ini dengan pencet tombol subscribe-nya ya teman-teman agar tidak ketinggalan update-update video terbaru dari Bicung G channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Bicung G buat kalian yang baru pertama kali mampir jangan lupa pencet tombol subscribe-nya dulu nih agar tidak ketinggalan update-update video terbaru ya sobat viewers kali ini Bicung G channel akan memberikan tutorial cara membuat CCTV dari handphone jadul ya jadi ini saya punya handphone lama tidak terpakai dan sudah LCD nya sudah pecah semua ini ya tapi merahnya masih oke ya sobat viewers dan disini saya akan coba memberikan tutorial cara memanfaatkan handphone jadul ini menjadi CCTV sobat viewers dari hasil rekaman CCTV ini nanti kita juga bisa pantau dari devis lain lo ya jadi saat kita berada di luar nah kita juga bisa nanti memonitor keadaan di rumah seperti apa ya jadi langsung saja kita ke tutorial sobat viewers kita langsung menuju ke playstore ya teman-teman jadi langkah pertama kita coba ketik IP webcam nah kita coba langsung searching dan disini sudah muncul ya teman-teman dan eh ini logonya IP webcam dan kita langsung coba mulai install dulu oke sobat viewers kita tunggu sebentar ya oke sedang menginstal nah ini sudah ke install ya sobat viewers jadi kita tinggal lanjut open ya klik open nah ini sudah kebuka ya langsung kita cari service control oke disini ada option permission langsung kita klik allow streaming background yang atas ya teman-teman ya dan disini langsung kita aktifkan allow permission nya oke sudah aktif ya teman-teman ya oke setelah aktif kita langsung klik back aja kita back lagi dan eh disini ada titik tiga di pojok kanan terus kita klik star server ya teman-teman oke sobat viewers ini untuk settingannya sudah aktif dan ini otomatik untuk IP di device ini sudah muncul ya dan IP ini nanti yang akan kita cek di device line nih jadi nanti teman-teman pas begitu mau cek hasil rekaman dan dari CCTV ini langsung kita coba cek di device lain sobat viewers ini ada beberapa action jadi pilihan nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan sobat viewers ya misalkan nanti kamera mau pakai LED atau lampu ya ini tinggal di setting aja sobat viewers oke langsung kita coba ya dan ini untuk kamera CCTV yang sudah saya setting tadi dan disini saya satu punya handphone dan ini saya mau coba manfaatin untuk melihat dari hasil kamera CCTV yang sudah saya setting tadi sobat viewers dan tadi saya sudah dapat nomor IPnya dan kita langsung masuk saja di Google ya jadi disini langsung kita ketik IPnya sobat viewers oke dan ini hasil dari kamera CCTV yang kita buat dari handphone tadi ya sobat viewers dan ini bisa kita coba lihat disini banyak banget ya banget settingannya dan disini juga bisa direkam ya jadi ada durasinya itu temen-temen bervariasi ya jadi nanti tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan sobat viewer semua dan disini karena kita juga kalau handphone ada kamera depan dan belakang itu juga bisa dimanfaatin bisa setting dari handphone atau device yang kita pakai untuk recheck jadi posisi pas untuk ngecek posisi si kamera ini kemana dan kita bisa untuk mantau semua nah ini kamera CCTV saya taruh teras ya sobat viewers dan ini kalau saya lihat ini juga bening juga ya hasilnya ya sobat viewers kalau yang ini saya akan coba buka CCTV nya pakai device laptop ya jadi untuk handphone nya saya pakai sebagai kamera CCTV nya dan ini udah saya setting IP webcam nya dan langsung saya klik start server ya jadi langsung muncul nomor IP nya dan disini langsung saya ketik untuk di device laptop langsung aja di Google langsung ketik kita IP nya dari IP webcam tadi oke langsung kita enter ya nah disini langsung ya teman-teman dan kameranya sudah terkoneksi di device laptop nya jadi nanti tinggal untuk kameranya CCTV tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kita sobat viewers karena ini CCTV dari kamera handphone dan kita bisa pakai kamera depan dan kamera belakang sobat viewers oke sekian tutorial membuat CCTV dari handphone bekas ya jadi jika video ini bermanfaat jangan lupa bantu support subscribe nya agar lebih semangat lagi dalam buat konten ya sobat viewers sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati